Pena Wasiat Jelit 51 Oh Hang Chun segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Chus Yau Hang, setelah itu katanya. Chulote, kau toh sudah mengetahui peristiwa ini, sampai waktunya kau pun harus memberikan bantuannya. Chus Yau Hang tertawa. Sekalipun Bu Ampue pernah belajar silat selama beberapa hari, tapi dengan mengandalkan sedikit kepandaianku itu, rasanya tak mungkin bisa banyak membantu saudara sekalian. Sekalipun tak bisa membantu banyak membantu sedikit kan bisa, paling tidak kau boleh berdiri di sisi arna sambil bersorak-sorai menambah semangat. Betul, burung bodoh terbang lebih dulu, pembawa bendera berjalan di muka, sampai waktunya aku pasti akan tampil ke arna. Oh Hang Chun segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ah, 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 tepat sekali asal kau bisa mempunyai pikiran seperti ini, siapa tahu sepuluh tahun atau dua puluh tahun lagi kau pun bisa mencapai kedudukan seperti loho sekarang. Chus Yau Hang tersenyum. Ah-ah-ah, bagaimana mungkin Bu Ampue bisa dibandingkan dengan Lo Chi Ampue? Mungkin aku tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Senyuman cerah segera menghiasi paras muka Oh Hang Chun, itulah senyuman yang riang dan gembira. Dua-tiga patah kata merendah dari Chus Yau Hang barusan, segera membuat Oh Hang Chun amat girang, kesannya terhadap Chus Yau Hang pun otomatis menjadi lebih mendalam. Baik terdengar pedi Tai Su berkata, kalau begitu kita tetapkan demikian saja, untung Lolap datang dengan membawa dua belas lohan, hingga tak khawatir kekurangan tenaga, Lolap ingin melihat, siapakah manusia di dunia persilatan ini yang berani turun tangan membunuh orang yang Lolap lindungi. Mungkin mereka sudah tahu kalau Tai Su berada di sini dan tak akan datang kembali umpak Oh Hang Chun. Beberapa patah kata itu segera memancing senyuman gembira dari pedi Tai Su pula. Di tengah suara tertawa yang keras itulah, ketiga orang itu segera berangkat meninggalkan rumah makan tersebut. Rupanya Oh Hang Chun pun merupakan seseorang yang gemar memberi topik kebesaran kepada orang lain. Agaknya setiap orang suka dipuji dan diumpak, bahkan pendekta saleh dari Sian Lim si macam pebi Tai Su pun nampak gembira sekali mendengar kata-kata pujian tersebut. Oh, dua-oh. Rombongan kereta kuda berangkat meninggalkan kota Pek Maoki. Di tengah jalan raya yang lebar nampak manusia berlalu lalang dengan ramainya. Apa yang diucapkan Oh Hang Chun memang benar, orang yang hendak melihat kemunculan penawasiat memang sebagian besar berjalan kaki sebagai tanda hormatnya kepada tokoh berat tersebut, bahkan yang naik kuda pun tak banyak, sedang yang memakai kereta hanya satu yakni kereta yang dikawal Seng Tiongak. Oleh sebab itu, kemunculan kereta kuda itu sangat menyolok dan menarik perhatian orang banyak. Tengah hari itu, pebi Tai Su dan rombongan telah tiba di sebuah kota kecil. Kalau dibilang sebuah kota kecil, maka lebih cocok kalau dibilang sebuah dusun. Sebab seluruh kota hanya terdiri dari beberapa puluh rumah saja, rumah yang dekat jalan raya terdapat sebuah warung nasi. Mungkin lantaran selama beberapa hari ini tamu yang berjalan lewat di situ amat banyak, lagi pula orang persilatan lebih mudah mengeluarkan uang, maka di mana rumah makan kecil itu telah didirikan pula sebuah barak sementara. Barak itu cukup besar, di dalamnya tersedia 7-18 meja besar. Tapi sekarang, semua tempat sudah penuh dengan tamu yang sedang bersantap. Pembantu yang bekerja di rumah makan itu sangat banyak, tidak sedikit perempuan setengah umur sedang memasak di dapur. Rupanya anggota dusun lainnya yang membantu di rumah makan tersebut. Bak pau besar, bak mie kuah, kue-kue kecil tersedia berlimpah ruah, orang yang makan pun banyak, tapi bisa cepat selesai dan kenyang. Tentu saja bila masih ada sisa waktu orang dapat memesan beberapa macam sayur tapi itu pun hanya dadar telur, daging masak dan beberapa macam sayur sederhana. Pekai Tai Su memang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam dunia persilatan, tak sedikit orang yang kenal dengannya. Begitu dia masuk ke dalam barak, serem tak ada beberapa orang jago yang segera berdiri dan memberikan tempat mereka untuk pendeta tersebut. Dengan demikian, Seng Tiongak dan rombongan jadi tak kebagian tempat sama sekali. Di dalam kenyataan, sekalipun ada tempat belum tentu mereka akan duduk, paling banter mereka hanya akan mengutus satu dua orang untuk membeli makanan di dalam warung, kemudian mengundurkan diri lagi dari situ. Sekalipun di saat bersantap, mereka tetap menyebarkan diri dan berdiri di sekeliling kereta kuda. Terhadap suatu kereta kuda, ternyata mereka lakukan perlindungan yang begitu ketat. Tidak heran kalau tindakannya tersebut segera memancing perhatian orang banyak. Ditinjau dari makanan dan minuman yang dihantar ke dalam kereta, hal itu membuktikan kalau isi kereta tersebut adalah manusia. Dengan suara rendah Oh Hang Chun segera berkata, Tai Su, tampaknya orang-orang itu amat peliti dan seksama, semangat tempurnya sangat mengagumkan sekali. Betul, kalau dilihat dari sikap berhati-hati mereka dalam melindungi kereta tersebut, siapapun akan merasakan ketangguhan mereka. Bila orang mau membantu orang lain, orang lain baru bersedia pula membantu mereka, kata Chu Xiao Hong. Justru karena mereka bersikap amat berhati-hati, itulah sebabnya mereka baru bertemu dengan manusia seperti Tai Su. Pek, Bi Tai Su segera tertawa lebar. Betul, betul sekali. Sementara pembicaraan berlangsung, mendadak berkumandang suara kaki kuda yang ramai sekali. Empat ekor kuda berlarian mendekat dengan kecepatan sangat tinggi. Sewaktu kuda-kuda itu melalui depan kereta, mendadak mereka mengayunkan tangan kanannya, beberapa titik cahaya hitam segera meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi. Selama ini Seng Tiong gak sekalian berada dalam kesiap siagaan penuh, begitu dilihatnya beberapa orang itu mengayunkan tangannya, serem tak mereka melompat bangun. Dia duduk di tepi kereta dan sedang makan sepotong kueh, tangan kanannya cepat diayunkan ke depan, kueh tersebut ikut meluncur pula ke tengah udara. Ketika membentur di atas gumpalan cahaya hitam tersebut, segera terjadi ledakan keras yang menimbulkan percikan bunga api. Keempat orang penunggang kuda itu melepaskan empat butir peluru api langguetan, tapi semuanya kena dihadang di tengah udara oleh ayunan kueh dan bakpao dari Sueng dan Jithau. Kejadian tersebut benar-benar merupakan suatu pertunjukan yang menarik sekali, tapi juga menampilkan kemampuan dari kawanan pemuda yang bertugas melindungi kereta tersebut sebagai jago-jago tangguh yang bisa diandalkan. Lemparan bakpao dan kueh dari mereka semua selain tepat, bahkan tenaga yang disertakan pula sangat besar dan kuat, membuat serangan dari keempat peluru lenghue etan yang dilepaskan secara tiba-tiba itu tak sebuahpun yang mengenai sasaran. Setelah serangan lewat Seng Tiong gak segera memeriksa keadaan anak buahnya, ternyata tiada yang cedera atau terluka, diam-diam ia menghembuskan napas lega. Para jago yang berada dalam warung makan sebagian besar bangkit berdiri, namun tiada seorang pun yang mengejar keluar. Rupanya lari kuda-kuda tersebut cepat sekali, dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka sudah lenyap tak berbekas. Tampaknya mereka semua seperti menyadari, kendatipun mereka mengejar keluar, toh tak berakalan bisa menyusul mereka. Di tengah jalanan masih terbakar beberapa gumpalan api yang berwarna hijau. Di antara sekian banyak jago yang berada dalam barak warung makan, ada beberapa orang di antaranya yang cukup berpengalaman, mereka segera berteriak keras. Ah-ah-ah-ah-ah-ah, peluru api Imleng Lui Hue Etan. Ye-ah-ah, memang peluru api Imleng Lui Hue Etan yang lihai sekali. Setelah Hue dan Bak Pau tadi menumbuk di atas peluru api yang meledak, ternyata benda itu dikurung oleh gumpalan api hijau dan terbakar dengan hebatnya. Bayangkan saja, seandainya peluru Imleng Hue Etan itu sampai mengena di tubuh manusia dan terbakar dengan hebatnya, siapakah yang mampu untuk mempertahankan diri? Bila dibicarakan yang sebetulnya, senjata rahasia tersebut benar-benar merupakan senjata rahasia yang amat jahat. Dengan wajah penuh kegusaran pebi Taisu berjalan keluar dari warung makanan, kemudian serunya, betul-betul bajangan keparat yang mengemaskan, di siang hari bolong begini, apalagi berada di bawah tatapan beratus orang manusia, mereka berani melancarkan serangan sedemikian kejunya, betul-betul membuat orang menjadi marah. Oh Hang Chun yang berjalan di belakang pebi Taisu segera menyambung pula dengan cepat. Tampaknya mereka seperti bertekad untuk berusaha sehingga berhasil, sampai-sampai pantangan terbesar bagi dunia persilatan pun sama sekali tidak dipikirkan di dalam hati. Kalau dilihat dari hal ini, bisa diketahui kalau orang yang berada di dalam kereta itu benar-benar seorang manusia yang penting sekali sambung. Cu Siao Hang, pebi Taisu segera manggut-manggut. Ye-a-a, dalam dua kali sergapannya, mereka selalu mempergunakan peluru Imleng Luihwee Tan, seakan-akan mereka sudah bersumpah untuk membunuh manusia hingga berhasil, oleh karena itu kita harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk melindungi kereta itu. Hwee Sio Tua ini termasuk taip manusia yang cepat mengambil keputusan dan cepat melakukan tindakan. Begitu selesai berbicara, dia segera mengumpulkan ke-12 orang lohannya sambil berkata, Mulai dari sekarang, secara bergilir kalian harus melindungi kereta tersebut. Seorang pendeta berbaju abu-abu segera bertanya lirih. Supek, siapa sih yang duduk di dalam kereta itu? Pertariaan mana kontan membuat pebi Taisu tertegun. Dia memang tak tahu siapakah orang yang duduk di dalam kereta tersebut. Dengan kening berkerut segera ujarnya, perduli siapakah orang itu, yang jelas orang yang berada dalam kereta itu adalah manusia yang amat penting, kalian harus melindunginya secara berhati-hati. Hwee Sio berbaju abu-abu itu mengiakan. Supek, jumlah mereka tak sedikit. Tampaknya merupakan penjaga-penjaga keamanan kereta tersebut, perlu tidak untuk membicarakan persoalan ini lebih dulu dengan mereka? Yee A.A., hal ini memang penting sekali. Kau pergilah ke sana dan terangkan maksud kalian kepada pemimpin rombong A.N.? Tampaknya pendeta berbaju abu-abu itu adalah pemimpin di antara dua belas lohan. Dia segera manggut-manggut. Setelah berjalan ke depan Seng Tiongak dia merangkap tangannya di depan dada sambil memberi hormat. Kemudian siapanya? Siapakah di antara si Cu sekalian yang merupakan pemimpin rombongan? Akulah pemimpinnya Sambut Seng Tiongak sambil menjura. Tai Su ada pesan apa? Pin Cheng Kikian mendapat perintah untuk melindungi kereta ini, entah bagaimana pendapat si Cu? Kami semua akan merasa amat berterima kasih sekali. Berterima kasih sih tak perlu, asal si Cu tidak keberatan. Itu sudah lebih dari cukup. Tai Su kelewat serius Kikian tersenyum. Di antara kita harus diatur suatu pembagian tugas, anak buah yang secu bawa sangat banyak, bila Pin Cheng mengirim orang lagi, kuatirnya orang yang kelewat banyak menyebabkan tempat menjadi lebih sesat. Betul, kita memang harus merencanakan suatu penjagaan dengan sebaik-baiknya. Kikian Tai Su adalah pemimpin dari 12 lohan, lagi pula terhitung seorang jago persilatan yang berpengalaman sekali, dia segera mengusulkan satu kera. Seng Tiongak segera merasakan kera itu amat sesuai dengan perasaannya, maka segera setuju. Setelah melewati suatu peristiwa yang sama sekali di luar dugaan ini, kehadiran kereta kuda itu segera memancing perhatian dari sebagian besar umat persilatan. Ada orang yang sengaja melambatkan perjalanannya dengan mengikuti di muka atau di belakang kereta, tapi mereka semua hampir mempunyai tujuan yang sama, yakni berharap bisa menonton suatu keramaian. Cus Yau Hang pun menunjukkan perasaan puas dan kepercayaan yang lebih besar terhadap kereta ciptaannya. Itu, tapi dia tetap menguatirkan perubahan secara tiba-tiba atas situasi yang mereka hadapi. Sejak kini tiba, matahari sudah tenggelam di langit barat. Kini kereta berkuda itu telah tiba di sebuah jalanan gunung yang sempit lagi panjang, kedua sisinya merupakan dinding bukit yang terjal dan menjulang tinggi ke langit. Cus Yau Hang memandang sekejap situasi bukit itu, kemudian pikirnya di hati. Seandainya mereka bermaksud untuk turun tangan, tempat ini merupakan suatu tempat yang terbaik untuk turun tangan. Akan tetapi Cus Yau Hang tidak menguatirkan penghadangan yang dilakukan pihak lawan. Sebab rombongan yang turut serta dalam rombongan kereta berkuda itu kini sudah mencapai ratusan orang. Waktu itu kereta kuda sedang berjalan melewati selat sempit yang dihimpit oleh dua buah tebing yang terjal. Di muka kereta paling tidak terdapat 50 orang jago yang berjalan melanjutkan perjalanan. Tapi Pebi Tai Su, Oh Hang Chun dan Cus Yau Hang sekalian berjalan di belakang kereta berkuda itu. Siapapun tak ada yang menyangka, dihadapan begitu banyak jago persilatan, ternyata penghadangan terhadap kereta kuda itu tetap dilaksanakan juga. Tiba-tiba saja dari atas dinding bukit di sebelah depan sana menggelinding jatuh dua buah batu gunung yang berukuran besar. Batu raksasa yang beratnya mencapai ribuan kati itu menggelinding turun dari kedua belah sisi dinding bukit. Yang terjal, berat benda yang ditambah dengan daya luncurnya dapat merubah suatu kekuatan dorongan yang biasa pun menjadi sesuatu kekuatan maha dasyat. Serentak semua orang pada menyingkir ke samping. Walaupun jumlah manusia yang sedang menempuh perjalanan melewati selat sempit itu amat banyak, tapi berhubung semua orang berilmu tinggi dan mereka bisa melompat dengan enteng dan cekatan, maka tak seorang pun di antara mereka menderita cedara. Akan tetapi peristiwa ini semakin membangkitkan hawa amarah dari Pebi Tai Su, alis matanya berkenyit dan amarahnya makin berkobar, serunya dingin. Benar-benar besar sekali nyali mereka, terhadap umat persilatan yang begini banyak pun berani melakukan penyerangan. HMM, Ki Kian Kau utus enam orang dandaki bukit ini dari kedua belah sisi. Ki Kian Tai Su mengiakan, enam orang pendekta siyaulim serentak mendaki ke atas bukit terjal tersebut, tiap sisi didatangi oleh tiga orang. Melihat kesemuanya itu dengan suara liricu siyaulim berbisik. Oh Ciam Pua, ular tanpa kepala tak bisa jalan, burung tanpa sayap tak bisa terbang. Jika begini banyak orang bertindak sendiri-sendiri, sudah pasti keadaan akan bertambah kalut. Ciam Pua, mengapa kau tidak segera tampilkan diri dan memberi penerangan kepada mereka agar tenang lalu bergabung dengan kita menjadi suatu rombongan besar kekuatan yang terhimpun jauh lebih menguntungkan daripada kekuatan yang tercerai berai. Oh Hang Chun menjadi ragu-ragu untuk berbuat demikian. Ia tidak percaya kalau nama besar yang akan berpengaruh besar bagi umat persilatan, apalagi menyuruh sekian banyak jago menuruti perintahnya. Untung saja Pebi Tai Su segera menyembung. Oh si cu tak usah ragu-ragu, kau memang harus segera tampilkan diri, jangan khawatir lola akan menunjang dari belakang. Dengan adanya jaminan dari Pebi Tai Su, keadaannya sama sekali menjadi berubah. Tiba-tiba Oh Hang Chun menghimpun tenaga dalamnya, lalu berteriak keras-keras. Saudara sekalian harap tenang. Rupanya pada saat itu para jago sedang berbisik-bisik membicarakan peristiwa yang barusan berlangsung, hingga suasana menjadi gaduh dan berisik sekali. Bentakan dari Oh Hang Chun segera mendatangkan hasil yang amat besar, suara gaduh segera berhenti. Oh Hang Chun segera memberi tanda kepada Seng Tiongak sambil katanya pelan. Maaf, pinjam sebentar keretamu. Kemudian setelah melompat naik ke atas kereta, sambungnya lebih jauh. Harap saudara sekalian dengarkan baik-baik, Penawasiat adalah seorang tokoh silat yang bijaksana dan berjiwa ksatria, dan banyak mengungkap ketidakbersan yang terjadi dalam dunia persilatan. Boleh dibilang setiap umat persilatan menaruh hormat kepadanya, sungguh tak disangka hari ini seseorang yang berani menghadang kepergian kita untuk menonton munculnya Penawasiat. Dengan cepat cu siang hang memberi tanda kepada Ong Peng. Mendapat tanda, Ong Peng segera berteriak keras. Apa yang diucapkan Oh Tai Hiap memang benar, kejadian ini merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan dunia persilatan. Cukup dilihat dari jatuhnya dua buah batu raksasa tersebut, bisa diduga kalau maksud tujuannya adalah untuk mencelakai kita semua. Yee, betul sambung tan heng, untung saja semua orang yang hadir di arena rata-rata berilmu tinggi. Coba kalau ada di antara kita tak pandai silat, dengan menggelindingnya dua butir batu cadas tersebut. Paling tidak ada tujuh-delapan orang yang bakal tewas, belum lagi terhitung mereka yang terluka. Dari jumlah satu dua orang saja, sambung Ong Peng, melainkan terdiri dari suatu organisasi yang besar sekali. Hanya organisasi yang besar dengan jumlah manusia yang banyak baru berani melakukan tindakan semacam ini. Padahal kekatnya perbuatan mereka sama halnya dengan tidak memandang sebelah mata pun kepada kita. Oleh sebab itu paling baik kalau kita mengangkat seseorang untuk memimpin kita semua dan memberikan perlawanan yang sepadan kepada mereka. Ucapan tersebut segera membakar hati kawanan jago lainnya, serem tak ada belasan orang di antara yang berteriak lantang. Betul. Kita harus menunjuk seorang pemimpin, dengan begitu ada yang memberi komando kepada kita, maju mundur kita pun menjadi jauh lebih tertib. Malah ada pula di antara mereka yang berteriak lantang, Pek Bita Isu mempunyai nama dan kedudukan yang paling terhormat. Mari kita mengangkat dia saja sebagai pemimpin kita semua. Saudara sekalian Ong Peng kembali berseru, Pek Bita Isu memang cocok sekali kita hormati, tapi dia adalah seorang pendeta, hatinya kelewat welaskasih, untuk menghadapi musuh yang membandel macam mereka tak mungkin ia turun tangan kelewat keji. Menurut pendapatku, sepantasnya jika kita mengusulkan Oh Tai Hiap dari lucu saja untuk memimpin kita semua. Tan Heng kembali berseru dengan lantang. Oh Tai Hiap dan Pek Bita Isu berada di satu rombongan, apalagi hubungan mereka akrab sekali, siapapun di antara mereka sama saja. Tempik sorak yang gegap gembira segera berkumandang memecahkan keheningan, kawanan jago itu sama-sama berteriak keras. Betul, kita memang harus mendukung Oh Tai Hiap sampai di sini, Oh Heng Cun segera tertawa terbahak. Bahak. Haaah, 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 baik, baiklah, maksud baik saudara sekalian lohu terima dengan senang hati cuma aku hanya bisa menyetujui untuk memimpin sementara, begitu sampai di tebing yang jit gay, maka anggaplah kedudukanku juga runtuh. Cus Yau Hang segera berpikir. Tampaknya Oh Heng Cun juga merupakan seorang manusia yang gemar mencari nama. Tampak Oh Heng Cun bertepuk tangan tiga kali, suasana di seputar selat sempit itu menjadi hening kembali. Oh Heng Cun menjurah ke empat penjuru, kemudian katanya. Cinta kasih kalian semua kepada lohu membuat Heng Cun merasa sangat terharu, dalam dunia persilatan tiada terbagi antara yang muda dan tua, siapa yang berhasil dulu di Allah yang terhormat. Aku rasa di antara saudara sekalian pun pasti terdapat banyak tokoh sakti yang tak suka mencari nama, kini lohu sudah kalian pilih, terpaksa dengan menebalkan muka akanku pangku jabatan ini, harap saudara sekalian sudi menunjang diriku ini. Setelah berhenti sejenak, dengan wajah yang turut berubah menjadi amat serius, dia menyambung lagi dengan suara lantang. Kemunculan penawasiat di tebing yang jit-gai merupakan suatu peristiwa besar yang jarang bisa ditemukan dalam dunia persilatan, seluruh umat persilatan yang berbondong-bondong datang kemaripun, tak lain untuk menyaksikan penawasiat mengungkapkan penjahat paling besar yang telah banyak melakukan perbuatan keji selama ini. Tapi sungguh tak disangka ternyata ada orang yang berani menyerang kita semua di tengah jalan. Dia menunggakan kepalanya dan memandang sekejap pendekta Siaulimbe yang sedang mendaki tebing di sebelah barat, kemudian lanjutnya. Pek Bitaisu telah membawa 12 lohan dari kuil Siaulimsi, ditambah pula dengan kekuatan saudara sekalian, aku rasa siapapun pihak lawan, kita pun tak usah terlampau memikirkannya di dalam hati. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar seseorang berkata dengan suara yang kasar dan parau. Oh tai hiap, yang datang tak akan bermaksud jahat, yang tidak bermaksud jahat tak akan datang, di bawah pandangan begitu banyak orang mereka berani menyerang kita, aku rasa kalau tiada persiapan yang cukup matang. Sudah pasti mempunyai kekuatan besar yang menunjang mereka dari belakang, mau tak mau kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan kita dan jangan bertindak gegabah. Ketika Oh Hang Chun berpaling, dia menyaksikan orang yang barusan berbicara berperawakan tinggi besar, berpunggung lebar dan memelihara jenggot pendek di wajahnya, ia bersenjatakan sebuah toya tembaga yang beratnya tidak berada di bawah toya Sian Cheng para pendeta dari Siaulimpei. Sambil manggut-manggut ujarnya kemudian. Apa yang sobat katakan memang betul, tolong tanya siapakah namamu? Aku Bu Seng Siong dari Siochiu. Saudara Bu, harap kemari, bila terjadi suatu urusan, harap saudara Bu Sudi membantu dengan langkah lebar Bu Seng Siong segera maju ke depan, sambil beranjak katanya lagi. Asal aku orang Shibu dibutuhkan tenaganya, pasti tak akan ku tampit dalam pada itu, terdengar lagi suara seseorang berkata dengan dingin. Oh Tai Hiap, seandainya pandanganku tidak keliru, tampaknya tujuan mereka adalah untuk menghadapi kereta kuda ini. Begitu ucapan tersebut diutarakan, serem tak semua jago yang hadir di situ mulai berbisik-bisik membicarakan masalah ini. Cus Yau Hang segera mendongakan kepalanya, ternyata orang yang sedang berbicara barusan adalah seorang lelaki. Bertubuh kurus kering, sama sekali berlawanan dengan bentuk badan dari Bu Seng Siong. Oh Hang Chun menghembuskan napas panjang, kemudian ucapnya. Apa yang saudara ini ucapkan memang benar, tampaknya mereka memang bermaksud untuk mencari gara-gara dengan kereta itu. Cus Yau Hang yang mendengar perkataan itu segera merasakan hatinya bergetar keras, segera pikirnya. Ternyata Oh Hang Chun adalah seorang yang pandai sekali memutar kemudi menuruti arah metu angin. Berpikir demikian, sekali lagi dia memberi tanda kepada Ong Peng untuk turut menimbrung. Tiba-tiba Ong Peng berseru dengan suara lantang. Oh Tai Hiap ucapan dari saudara ini tidak benar maksud saudara. Kami mendukungmu untuk menguasai keadaan. Oh Tai Hiap harus mempunyai prinsip yang tetap lebih dahulu. Jikakah sepatah aku sepatah semuanya sama-sama mengungkapkan pendapat masing-masing, bukanlah Oh Tai Hiap yang kita pilih sebagai seorang pemimpin akan berubah seperti seorang pemimpin boneka? Beberapa patah kata ini diucapkan dengan nada suara yang sangat berat, tapi cukup pula mendamper atau hangcun habis-habisan. Dengar kening berkeru tohangcun segera berseru, Yeaa, ucapan ini memang ada benarnya juga. Sementara itu orang yang bertubuh kurus kering itu mempercepat langkahnya sambil maju ke depan, kemudian serunya lagi. Oh Tai Hiap, setiap orang yang hendak menuju ke tebing yang jit-gay kebanyakan berjalan kaki, atau paling banter menunggang kuda, aku tidak mengetahui siapakah orang yang berada dalam kereta itu, tapi dengan kedatangan mereka memakai kereta, hal ini sudah menunjukkan sikap yang kurang hormat terhadap penawasiat. Sekalipun demikian, kita toh tak bisa membiarkan mereka mati dibunuh orang seru ongpeng. Orang yang bertubuh kurus kering itu segera tertawa dingin. Jadi menurut maksud sobat, kita sudah seharusnya melindungi keselamatan mereka? Membantu yang sedang susah merupakan prinsip hidup kita semua, apa salahnya manusia bertubuh karus kering itu segera tertawa? Yeaa, ucapanmu memang ada benarnya, tapi paling tidak kita harus menyaksikan lebih dulu manusia macam apakah orang yang berada dalam kereta itu? Apa kedudukannya dan berhargakah buat kita untuk melindungi dirinya? Serangan dari orang ini benar-benar lihai sekali, berapa patah kata itu segera mengenai secara telak titik kelemahan dari peristiwa tersebut. Tak bisa dicegah lagi, serta senua orang berteriak keras. Benar, kita harus mengetahui lebih dulu siapakah yang berada dalam kereta itu. Orang yang berada dalam kereta memang cukup misterius, ditambah pula kereta itu dibuat sangat istimewa, tidak heran kalau kehadirannya segera memancing rasa ingin tahu dari semua orang. Apalagi sesudah dihasut oleh ucapan manusia kurus kering itu, tak ampun lagi berubahlah menjadi suatu gelombang yang besar. Oh Hang Chun sadah lama berkelana dalam dunia persilatan, setelah menyaksikan keadaan yang terbentang di depan mata, dia segera mengerti kalau beberapa patah saja tak mungkin bisa mengendalikan situasi tersebut. Ketika berpaling dan menyaksikan Chu Xiao Hang berdiri di sampingnya, dia segera bertanya, Culote, menurut pendapatmu, bagaimana baiknya kita sekarang untuk mengatasi keadaan ini? Sekarang semua orang sudah menuntut untuk menyaksikan orang yang berada dalam kereta, paling baik kalau membiarkan mereka menyaksikan orang dalam kereta tersebut. Yee-a-a, Lohu pun berpendapat demikian. Maka dengan memperkeras suaranya, dia pun berseru, Harap saudara sekalian jangan ribut dulu, Lohu pasti akan menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Beberapa patah kata itu sengaja diucapkan dengan suara lantang, setiap orang yang hadir di arena dapat mendengar dengan jelas. Suasana yang gaduh dan hiruk pikuk pun serentak menjadi meredah dan hening kembali. Oh Hang Chun segera berpaling ke arah Seng Tiongak, Kemudian katanya pelan, Saudara Seng, Sudah kau saksikan situasi di depan mata? Yee-a-a, Sudah kulihat Seng Tiongak mengangguk, Oh Tai Hiap bermaksud untuk menyelesaikan persoalan ini dengan kera apa? Apakah orang yang berada dalam kereta adalah kaum wanita? Tanya Oh Hang Chun sambil memperkeras suaranya. Benar. Dapatkah suruh mereka keluar untuk memperlihatkan diri? Sementara itu Seng Tiongak sudah memperoleh tanda rahasia dari Cu Siao Hong, Dia segera mengangguk. Perintah dari Oh Tai Hiap tentu saja harus kuturuti. Oh Hang Chun melayang turun ke atas tanah, Kembali ujarnya. Baik, Siapa yang tahu diri dialah manusia yang pandai, Emas murni tidak khawatir dibakar dengan api sekarang silahkan saja kepada mereka agar keluar. Sementara itu Cu Siao Hong sudah menurunkan perintah secara diam-diam agar Seng Hong dan Ho Awan secara diam-diam menyelingap ke muka dan mengawasi gerak-gerik manusia bertubuh kurus kering itu. Sebaliknya Cu Siao Hong berjalan ke samping Oh Hang Chun, Kemudian ujarnya. Oh Tai Hiap, Seandainya kemunculian perempuan-perempuan itu mendatangkan perubahan yang tak terduga, Mungkin kita bisa dibikin gelagapan, Paling baik jika kita mulai mempersiapkan diri. Aku bisa berhati-hati Siao Toh Hang Chun. Sementara itu pintu kereta sudah dibuka Lik H.O.O., Ui B.W.E. dan Ang Botan bersama-sama melongokan separuh badannya keluar. Manusia bertubuh kurus itu berdiri di depan kereta, Begitu Lik H.O.O. dan Ui B.W.E. menampakkan diri, Orang itu segera mengayunkan tangan kanannya. Seng Hong persis berdiri di sampingnya, Ketika dia mengangkat tangan kanannya, Seng Hong segera melancarkan pula sebuah pukulan. Serangah tersebut dengan cepat membuat ancaman yang dilepaskan menjadi meleset dari sasaran. Serentetan cahaya berkilauan berwarna keperak-perakan langsung meluncur ke depan. Akan tetapi berhubung sasarannya miring ke samping karena tabung jarum beracun disodok sampai miring, Otomatis serangan yang memancar keluar pun meleset dari sasaran. Di tengah jeritan ngeri yang menyayatkan hati, Seketika itu juga ada enam-tujuh orang yang roboh tergeletak di atas tanah. Pada sekeliling kereta itu penuh dengan jago persilatan, Begitu orang-orang itu roboh terkena hajaran jarum beracun itu, Mereka tewas dengan paras muka berubah menjadi hijau membesi. Betul-betul serangan jarum beracun yang lihai lagi pula begitu mengena segera mematikan. Dengan gerakan cepat Lik H.O.O. dan U.I.B.E. melompat masuk ke dalam kereta dan menutup pintu kereta rapat-rapat. Orang-orang yang berdiri di sekeliling kereta menjadi panik, Suasana amat gaduh diiringi jeritan kaget banyak di antara mereka yang berlompatan ke belakang untuk menyelamatkan diri. Senghang segera membentak keras, pembunuh berdebah. Dengan suatu gerakan kilat dia mencengkeram tubuh manusia bertubuh kurus kering itu. Seng Tiongak dengan membawa Jit H.O. dan Sueng segera memecahkan diri menjadi berapa kelompok untuk Menjaga di seputar kereta, Sementara U.I.T. H.O. berdiri di muka kereta mengendalikan kuda, Agar kalau sampai kaget kuda itu tidak lari. Terjangan dari Senghang kembali membuat miringnya bidikan tabung jarum beracun di tangan lelaki berbadan kurus itu, Selapis jarum beracun menyambar lewat dari atas kepala kuda. Seng Tiongak yang berada di posisi paling berbahaya segera terhindar pula dari ancaman jarum beracun itu. Beberapa orang yang kebetulan berdiri di belakang Seng Tiongak segera menjadi korban penasaran, Di tengah jeritan kaget, kembali ada beberapa orang roboh terjengkang. Bagaimanapun juga Oh Hang Chun adalah seorang jago kawakan yang cukup berpengalaman, Semenjak semula dia sudah mencurigai lelaki kurus itu, Maka selama ini dia mengawasinya terus dengan seksama. Ia menyaksikan juga bagaimana orang itu mengeluarkan tabung jarumnya dari dalam saku, Tapi untuk membentak sudah tak sempat lagi, gerakan tubuh lelaki kurus itu cepat sekali, Begitu tabung jarum muncul jarum beracun telah berhamburan kemana-mana. Untung saja Seng Hang telah mempersiapkan diri sejak tadi, Sehingga pada saat yang kritis dia berhasil menghantam tubuhnya dan membuat miringnya tabung jarum beracun tersebut. Lelaki kurus itu membalikan tubuh melepaskan sebuah serangan balasan ke tubuh Seng Hang. Cepat Seng Hang menangkis pukulan itu kemudian mengembalikan serangan lawan dengan sebuah pukulan pula. Tiba-tiba Oh Hang Chun melayang maju ke depan, Sambil melancarkan cengkeraman bentaknya keras-keras, Bagus sekali, rupanya kau memang mempunyai tujuan lain. Sementara itu, kawanan jago yang berdiri di sekeliling arena telah menyingkir keempat penjuru, Dengan begitu di situ muncul sebuah tanah lapang yang kosong dan luas. Seng Hang dan lelaki kurus itu setelah saling bertarung dua gebrakan, Tiba-tiba bocah itu melompat mundur ke belakang. Tentu saja hal ini merupakan perintah dari Cus Yau Hang. Itulah sebabnya, begitu Seng Hang mengundurkan diri, Dia sudah membalikan badan dan menyusup ke dalam kerumunan orang banyak. Lelaki kurus itu membalikan tubuhnya menangkis datangnya ancaman dari Oh Hang Chun, Kemudian ujarnya dingin. Oh Tai Hiap, kau sebetulnya merupakan salah seorang jago persilatan yang dihormati orang banyak, Mengapa kau mesti mencampuri diri dalam air keruh kali ini? Bila aku tak tahu masih mendingan, Tapi setelah Lohu jumpai, Aku tak bisa berpeluk tangan belaka, Apalagi Lohu sudah mereka pilih sebagai pemimpin semua jago. Sementara mulutnya berbicara, Sepasang tangan Ria melancarkan serangan terus dengan gencar, Bahkan makin lama serangan yang dipancarkan semakin cepat dan hebat. Tampaknya kepandaian silat yang dimiliki lelaki kurus itu tidak lemah, Kendatipun serangan-serangan yang dilancarkan Oh Hang Chun sangat gencar dan dasyat tapi, Dia masih sanggup untuk menghadapinya dengan baik, Selain ada pertahanan pun ada serangan balasan. Dalam waktu singkat kedua belah pihak sudah saling bertarung sebanyak 20 gebrakan lebih. Selewatnya 20 gebrakan dan Oh Hang Chun belum berhasil mengendalikan musuhnya, Diam-diam ia mulai terperanjat, Tak disangka olehnya manusia yang sama sekali tak dikenal ini ternyata begitu sulit untuk dihadapi. Entah siapakah orang ini dan berasal dari mana demikian dia berpikir. Terdengar manusia kurus kering itu berkata lagi dengan suara dingin. Oh Hang Chun, tiada orang yang benar-benar akan membantumu, Aku sudah cukup memberi muka untukmu, Bila kau masih saja tak tahu diri, Jangan salahkan kalau aku akan bertindak keji. Beberapa patah kata itu memang merupakan persoalan yang dicurige Oh Hang Chun. Sekarang dia sudah mengerti, Yang benar dapat menahan orang ini mungkin hanya pedi Taishu seorang serta ke-12 orang lohan yang dibawanya. Akan tetapi berada di hadapan umum tentu saja dia tak bisa menghentikan serangannya dengan begitu saja, Kendatipun dia ingin sekali menghentikan serangan tersebut secepat mungkin. Berada dalam keadaan demikian, Terpaksa dia harus mengeraskan kepalanya untuk bertahan lebih jauh, katanya. Kini, aku orang si Oh sudah diangkat semua orang menjadi pemimpin M.A.K., Paling tidak aku mesti memberikan suatu pertanggungan jawab kepada mereka. Entah ada orang yang menunjang diriku atau tidak selama persoalan tersebut harus kuurus, Aku tak akan melepaskannya dengan begitu saja. Permainan pukulannya berubah, Serangan demi serangan yang dilancarkan juga semakin dasyat. Rupanya dia telah mengeluarkan kepandayan andalannya, Ilmu pukulan pohsan kun, Pukulan penghancur bukit, Yang dilatihnya selama 40 tahun belakangan ini. Terasa angin pukulan menderuduru, Kekuatannya benar-benar teramat dasyat. Kakek bertubuh kurus kering itu pun segera merubah permainan pukulannya, Kini dia memainkan sebuah pukulan yang berhawa lunak tapi dinginnya luar biasa. Tampak bayangan telapak tangannya meluncur kian kemari, Ternyata pukulau berhawa panas dan keras itu segera dipunahkan sama sekali hingga lenyap tak berbekas. Dalam pada itu, Para jago yang berada di sekeliling arena telah menjadi tenang kembali, Suasana begitu sepihening dan sama sekali tak kedengaran sedikit suara pun. Poh San Kun dari Oh Hang Chun memang ganas dan dasyat, Tapi pukulan berhawa dingin yang lembek dari lelaki kurus itu lebih mengejutkan hati setiap orang. Pelan-pelan Pebi Tai Su berjalan menerobosi para jago lainnya dan berhenti di sisi arena. Cu Siow Hang juga tahu kalau lelaki kurus kering itu tidak mudah dihadapi. Oh Hang Chun benar-benar telah menjumpai musuh yang betul-betul tangguh dan dasyat, Bu Seng Siong yang memegang Toya tembaganya kencang-kencang hanya bisa menonton jalannya pertarungan dari sisi arena, kendatipun. Dia ingin membantu, namun tak tahu bagaimana harus turun tangan. Sementara itu Cu Siow Bong sedang mempertimbangkan diri, Ia tahu seandainya dirinya turun tangan membantu untuk menghadapi lelaki kurus itu, Sekalipun berhasil membunuh lawan, Akan tetapi tindakan tersebut tak akan membantu Oh Hang Chun untuk mempertahankan pamarnya. Kini dia harus berusaha untuk mencari suatu akal guna membantu Oh Hang Chun secara diam-diam, Agar lelaki kurus itu tanpa sadar terluka di tangan Oh Hang Chun, Dengan demikian persoalan baru bisa diselesaikan secara sempurna dan tanpa cacat. Selain daripada itu, dia pun dapat membuktikan satu hal lagi, Yakni organisasi besar yang diam-diam mengatur segala sesuatunya itu betul-betul sudah mempunyai suatu rencana keji yang tersusun rapi Karena siapa saja yang mereka kirim sudah pasti kepada ianya dapat mengimbangi keampuhan dari jago persilatan kelas 1 di dunia. Andai kata pihak Kei Pang dan Pei Kau tidak melakukan persiapan dan melatih Jit Ha Ong Wu serta Su Eng secara tekun, Cukup untuk mencari beberapa orang jago yang bisa melawan kawanan jago dari organisasi rahasia itu pun sudah sulitnya bukan kepalang. Sekarang, Pek Bitai Su mulai berkerut kening pula. Walaupun dia menaruh resa terkejut juga terhadap keampuhan ilmu silat yang dimiliki lelaki kurus itu, Namun untuk sementara waktu dia belum berniat untuk turun tangan. Mendadak terdengar Roh Hang Chun membentak keras, dia melepaskan sebuah pukulan dengan sepenuh tenaga. Lelaki kurus kering itu segera tertawa dingin, jengeknya, HMM, tampaknya kah sudah pingin mempus. Tangan kanannya segera diangkat ke atas untuk menangkis serangan tersebut. Sementara tangan kirinya dengan jurus Cuan Sim Chi, ilmu jari penembus hati, melepaskan sebuah tusukan maut. Cus Yau Hang dapat menyaksikan segala sesuatunya dengan jelas, tidak begitu mudah bagi Roh Hang Chun untuk menghindarkan diri dari serangan maut tersebut. Bila dia tidak segera turun tangan, bisa jadi Roh Hang Chun akan segera terluka di ujung serangan Cuan Sim Chi Lawan. Untung saja Cus Yau Hang sudah membuat persiapan semenjak tadi, begitu menyaksikan ancaman bahaya maut yang akan menimpa Roh Hang Chun, dengan cepat dia melepaskan sebuah totokan kilat. Segulung angin serangan yang dasyat, dengan hebat menyambar jalan darah citihiat di tubuh lelaki kurus kering itu. Pek Dita Isu juga dapat melihat ancaman bahaya maut yang mengancam Roh Hang Chun, dia segera maju ke depan siap melakukan pertolongan. Dikala lelaki kurus itu siap menangkis serangan Roh Hang Chun, tiba-tiba sikutnya lantas kesemutan, kemudian segenap tenaga serangannya punah tak berbekas. Kebetulan sekali serangan yang dilepaskan Roh Hang Chun sudah meluncur tiba, tak ampun lagi lengan kanan lelaki kurus itu terhajar putus dan balok kepala orang itu terhajar secara telak. Diiringi jeritan ngeri yang menyayatkan hati, lelaki kurus itu langsung roboh terkapar di atas tanah. Tapi jari tangan kirinya toh sempat menempel juga di atas dada Roh Hang Chun, hanya sayang sudah tak mampu mengeluarkan tenaga lagi. Para jago yang berada di sekeliling tempat itu segera bersorak-sorai, pujian berkumandang dari sana-sini. Betul-betul ilmu pukulan yang hebat. Ye-A-A, benar-benar Roh Tai Hiap seorang jagoan yang hebat. Oh Hang Chun bertepuk berulang kali sambil menghembuskan napas panjang, katanya kemudian. Sungguh berbahaya sesungguhnya Loh tidak mempunyai niat untuk membunuh orang ini, tapi didesak oleh keadaan, Ye-A-A apa boleh buat lagi. Dia seakan-akan tidak tahu kalau kemenangan yang berhasil diraihnya barusan benar-benar diperoleh dengan berbahaya sekali. Pek Bita Isu segera manggut-manggut, katanya pula, Ye-A-A, betul, sekalipun Seng Harimau tak ada niat melukai. Orang, orang justru ada niat mencelakai Seng Harimau, bila harus bertarung lagi di kemudian hari, saudara Oh juga tak perlu berbelas kasihan lagi kepada mereka. Eh, ucapan ini memang benar juga, orang ini meski tak dikenal namanya, akan tetapi betul-betul memiliki ilmu silat yang sangat tangguh. Tampaknya semua orang yang hadir di arena tak ada yang mengetahui jika kemenangan dari Oh Hang Chun tadi, sesungguhnya dibantu oleh seorang yang lain. Sementara itu, dari atas tebing curam di atas selat itu, terdengar pendekta dari Siow Lin Pei sedang bersuara keras. Di atas ini bertumpukan batu-batu cadas berukuran raksasa, namun orangnya sudah pada kabur. Baik seru perbitai isu kemudian, kalian boleh berjalan melalui atas bukit, jika ada orang bermaksud melemparkan batu cadas lagi, segera turun tangan secara tegas, bunuh pencoleng-pencoleng tersebut. Dari atas kedua belah puncak bukit itu segera berkumandang suara sahutan dari pendekta-pendekta Siow Lin Pei tersebut. Dalam pada itu Cu Siow Hang selalu mengawasi suasana di sekeliling tempat itu dengan seksama, dia berharap bisa menemukan lagi beberapa orang jagoan yang mencurigakan. Sementara Oh Hang Chun juga telah meningkatkan kuas padaannya selesai pertarungan itu, sedangkan pamornya juga ikut meningkat tinggi di mata para jago persilatan lainnya. Di atas wajah para jago yang berada di sekitar tempat itu, terlintas rasa kagum yang amat tebal. Rupanya lelaki kurus itu tidak mempunyai komplotan yang lain, atau paling tidak tiada orang yang berani munculkan diri untuk menantang Oh Hang Chun. Selang beberapa saat kemudian, kawanan jago itu telah melanjutkan kembali perjalanannya ke depan. Mendadak Oh Hang Chun berjalan ke samping Cu Siow Hang kemudian bisiknya lirih. Cu Lote, lohu ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu, harap Kasudi memberi petunjuk. Tidak berani, silakan Oh Tai Hiap ajukan. Jarak dari tempat ini sampai di tebing yang jitge masih ada beberapa hari perjalanan, aku rasa dalam perjalanan. Berikutnya sudah pasti akan terjadi lagi peristiwa-peristiwa lain yang sama sekali di luar dugaan. Pendapat Lociampo memang benar. Walaupun rombongan jago silat yang melakukan perjalanan bersama kami mencapai jumlah ratusan orang, Tapi aku yakin pendapat setiap orang adalah berbeda, sudah puluhan tahun lamanya lohu berkelana dalam dunia persilatan, orang yang ku kenal tidak terhitung banyak, seperti misalnya dalam rombongan ini, kecuali perbitai su seorang, boleh dibilang aku hanya kenal 3-5 orang jago saja. Jadi maksud Lociampo ya Cus Yau Hang tertawa. Dengan diangkatnya lohu menjadi pemimpin kalian, aku merasa seakan-akan diriku dijadikan semacam perisai, aaaai, sungguh tak ku sangka, meski tiap hari kerjaku membidik burung manyar, hari ini mataku telah dipatuk burung manyar. Kembali Cus Yau Hang tertawa. Siapa bilang begitu? Justru karena Lociampo mempunyai nama besar dan berjiwa kesatia, maka orang sama-sama memilihmu untuk memimpin kami semua. Tiba-tiba Oh Hang Cun menghala napas panjang. Culote, katanya kemudian, aku merasa keadaan sedikit kurang beres. Oh oh, bagaimana tidak beresnya? Bajingan tadi sama sekali tak dikenal dalam dunia persilatan, tadi ilmu silatnya lihai sekali, entah dari manakah datangnya orang-orang tersebut? Kembali Cus Yau Hang tertawa. Lociampo, kau telah merasa kenapa? Menurut perasaan lohu, asal-usul dari rombongan orang-orang itu sangat mencurigakan sekali. Lociampo merasa bagian mana dari mereka yang tidak beres. Terus terang saja ku katakan, aku sendiri pun tak bisa menerangkan bagian manakah dari mereka yang tidak beres. Apakah Lociampo merasa orang-orang itu berasal dari satu organisasi yang benar-benar rahasia? Betul. Aku memang hendak mengatakan demikian aku rasa setelah Lociampo memikul tanggung jawab. Yang sangat berat ini, mustahil bagimu untuk meninggalkannya dengan begitu saja, apalagi cuci tangan bersih-bersih. Ya, justru persoalan inilah yang membuat Lohu merasa sangat kesal sekali. Lociampo, di dalam kenyataan, persoalan ini adalah persoalan semua orang, tak nanti kami akan menyuruh Ciampo menanggung risikonya seorang diri. Betul. Dewasa ini memang begitulah kenyataan yang sedang ku hadapi. Padahal ada suatu kerok yang bagus sekali dapat menyelesaikan kemurungan dan kekesalan Lociampo tersebut ujar Cu Siang Hang tiba-tiba. Coba katakan, bagaimana caranya? Aku rasa, sudah sepantasnya kalau Lociampo berdaya upaya untuk mengorganisir mereka semua. Ya, benar, memang mesti diatur secara baik-baik, tapi bagaimana cara mengaturnya? Kumpulkan semua orang yang ada dan bentuk menjadi beberapa regu yang masing-masing bertugas dalam satu bidang, setelah itu usahakan untuk membagikan tugas kepada setiap orang yang terkumpul dalam regu di bidang masing-masing. Tapi bagaimana caranya untuk membagi tugas kepada mereka? Dalam soal ini Boampo hanya bisa mengemukakan sedikit saran dan pendapat pribadi saja. Tiba-tiba Oh Hang Chun merasakan kalau Cu Siang Hang adalah seorang manusia yang menarik lagi pula berotak cerdas sekali, sambil tertawa segera ujarnya. Baik, lohu akan memasang telinga dan mendengarkan baik-baik. Soal ini Boampo hanya bisa memberi saran, sedang pelasanaannya Lociampo harus melakukan sendiri. Baik, katakanlah. Pertama, Lociampo harus membagi dulu orang-orang itu kelompok demi kelompok, setelah itu pilih tiga atau lima orang di antara mereka untuk menjadi komandan kelompok, berikan suatu tugas kepada kelompok itu dan suruh mereka mempertanggungjawabkan sesuatu persoalan. Ya, masuk di akal juga perkataanmu itu, biar lohu segera melaksanakannya seru Oh Hang Chun tertawa. Soal itu mah tak usah kelewat tergesa-gesa, Lociampo mesti menyusun dahulu suatu rencana yang sempurna, kemudian rundingkan dulu dengan Pebi Tai Su, setelah itu baru membagi mereka menjadi kelompok demi kelompok. Dengan demikian secara keseluruhan kerjasamanya telah ada dan terpelihara. Oh Hang Chun manggut-manggut. Loci, dengan berbuat demikian bukankah kita seolah-olah membuat suatu kekuatan untuk melawan kekuatan dari luar? Itu masih tidak, kelompok kekuatan yang kita bentuk hanya bersifat sementara, setelah masuk ke tebing yang jit-gay, organisasi ini pun segera dibubarkan. Oh Hang Chun manggut-manggut sambil tersenyum. Lo Tem meski usiamu tidak besar, akan tetapi kau benar. Benar seorang manusia yang berbakat bagus terima kasih atas pujianmu. Kalau begitu lohu akan rundingkan dengan segera persoalan ini bersama Pebi Tai Su, terus terang saja dalam persoalan ini kekuatannya lah yang kita andalkan. Pebi Tai Su sangat menyetujui rencana yang dibeberkan Oh Hang Chun, maka sekeluarnya dari selat sempit itu, Oh Hang Chun segera mengumumkan rencana itu. 7-80% dari yang hadir menyatakan persetujuannya, tapi ada juga 2-30% yang menyatakan tidak setuju. Dalam persoalan seperti ini tentu saja tidak berlaku sistem paksaan, itulah sebabnya bagi mereka yang tidak setuju dipersilahkan untuk berangkat lebih dulu. Ketika Oh Hang Chun mulai menghitung jumlah mereka yang tetap tinggal di sana, ternyata jumlahnya masih ada. 86 orang, ditambah Pebi Tai Su dengan ke-12 orang lohannya jumlah keseluruhan mencapai 99 orang. Tentu saja jumlah tersebut sudah termasuk Cus Yao Hang dan Seng Tiongak sekalian. Dari ke-99 orang itu, Pebi Tai Su dengan ke-12 orang lohannya membentuk satu kelompok. Seng Tiongak dengan membawa Jit Hao dan Su Eng membentuk satu kelompok pula, tetap melindungi keselamatan kereta berkuda itu. Lik Hao, UIBWE dan Ang Botan tetap duduk di dalam kerata. Seng Hong, Ho Awan, Ong Peng dan Tan Heng berada sekelompok dengan Cus Yao Hong. Padahal berbicara sesuai pembagian kelompok, siapapun pasti berkumpul menjadi satu dengan beberapa orang sahabat atau kenalan sendiri, seandainya terjadi suatu peristiwa, mereka dapat saling bantu-membantu. Tentu saja hal ini pun merupakan salah satu alasan mengapa para jago saling membentuk kelompok masing-masing secara otomatis. Oh Hang Chun adalah seorang jago kawakan yang berpengalaman, tentu saja dia mengawalkan permintaan semua pihak. Apalagi pembentukan kelompok yang dilaksanakan sekarang tak lebih hanya bermaksud untuk mempermudah gerak-gerik masing-masing pihak, sehingga dalam melakukan tindakan pun mereka saling berkaitan. Ditambah pula kelompok tersebut sudah akan membuyar begitu sampai di tebing yang jitgei, tak heran kalau Oh Hang Chun lebih suka memenuhi keinginan dari masing-masing orang. Dari 99 orang yang ada, kecuali Pebi Tai Su sekalian bertiga belas, Seng Tiong gak sekalian berdua belas. Cus Yao Hong sekalian berlima, Oh Hang Chun menahan pula Bu Seng Siong di sampingnya, hingga sisanya kini tinggal 60 orang. Secara otomatis, ke-67 orang ini terdiri dalam empat rombongan, maka Oh Hang Chun pun membagi mereka menjadi empat kelompok regu. Dari setiap kelompok mana kemudian diangkat satu orang sebagai kepala kelompok. Dengan suara rendah Cus Yao Hong segera mengusulkan lagi kepada Oh Hang Chun untuk memberi nama untuk masing-masing kelompok tersebut agar mempermudah penyebutan nama nanti. Lima kelompok regu berikut rombongan Cus Yao Hong sekalian segera terbagi menjadi kelompok kim atau emas, bok atau kayu, suwi atau air, hue atau api dan toh atau tanah. Rombongan emas berjumlah paling banyak, seluruhnya berjumlah 21 orang. Kelompok kayu dan kelompok air berjumlah 17 orang, kelompok api 10 orang sedangkan Cus Yao Hong berlima masuk ke dalam kelompok tanah. Dari setiap kelompok masing-masing memilih seorang ketua regu, dia adalah orang yang berkedudukan paling tinggi dan ilmu silat paling baik di antara anggota kelompok lainnya. Akhirnya ditetapkan untuk regu emas dipimpin oleh Tian B. Heng Hong, kuda langit terbang di angkasa, Tian Pek Liat. Regu kayu dipimpin oleh Hun Hoa Ji Yu, si tangan sakti pemisah bunga, si Eng. Regu kayu dipimpin oleh Siu Tiong San Leong, naga sakti dalam air, Hohao Peo. Orang ini berasal dari perkampulan air di sungai Tiang Kang, kepandainya dalam air lihai sekali. Regu api dipimpin Pek Pohui Hong, 100 langkah belalang terbang, Tam Ki Wan. Sedangkan regu tanah dipimpin Cus Yao Hong. Diam-diam Cus Yao Hong mengamati pemimpin-pemimpin dari keempat kelompok yang terpilih ini, ternyata mereka memang nampak gagah dan perkasa, jelas merupakan jago lihai dalam dunia persilatan. Sebelum Cus Yao Hong menaruh curiga kepada mereka sebagai orang-orang yang diutus pihak lawan untuk menyelundup ke pihaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.